Setelah memastikan diri maju untuk memperbutkan kursi Gubernur Kalimantan Barat tahun 2016 mendatang, Sotermegi mulai membuka program kerja yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Tak jauh berbeda ketika memimpin Pontianak saat ini, konsep utama yang ikut diterapkan ialah pembangunan infrastruktur. Satu diantaranya yakni mengenai lima titik jalan provinsi yang masih rusak parah dan perlu penyelesaian perbaikan. Tak hanya itu, fasilitas rumah sakit juga butuh peningkatan, termasuk sektor pendidikan. Yang menginginkan setiap kabupaten kota wajib memiliki satu sekolah yang berstandar nasional. Yang saya mau itu bagaimana kita membangun kalbar ini semakin baik. Bagaimana kita membangun kalbar sesuai dengan kebutuhan masyarakat kalbar. Bagaimana kita membangun kalbar sehingga kalbar ini bisa sejajar dengan daerah lain. Nah konsep pembangunan kalbar itu tidak jauh dengan pembangunan kota, yang penting infrastruktur. Infrastruktur itu utamanya jalan, pendidikan, kesehatan. Itu hal yang penting, yang berdasar yang harus dinikmati oleh masyarakat. Sutar Meji memastikan telah memiliki partai pengusung dan maju dengan bendera partai. Wali kota Pontianak dua periode ini juga mengklaim mendapatkan banyak dukungan masyarakat. Sementara berkaitan dengan nama wakil yang akan mendampingi, Sutar Meji menyatakan tergantung pilihan partai pendukung nantinya.